Beralih ke informasi lain, pemirsa kesal dianggap tidak bisa berkoordinasi dalam percepatan penanganan COVID-19. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini menangis dan bersujud di depan belasan dokter. Aksi spontanitas Risma terjadi dua kali di tengah audiensi dengan pengurus Idi Catim dan Surabaya. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini mendadak sujud dan menangis di depan sejumlah dokter di balai kota Surabaya. Aksi spontanitas Risma dipicu beragam keluhan dokter saat menangani pasien COVID-19, salah satunya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Di tengah audiensi dengan sejumlah pengurus ikatan Dokter Indonesia atau Idi Catim dan Surabaya, Risma pun kembali melakukan aksi serupa. Aksi wali kota Surabaya tersebut sempat mengundang simpati dari kalangan dokter yang berada di lokasi. Risma tak kuasa menahan kekesalan dan keseliannya karena dianggap tidak bisa berkoordinasi dalam percepatan penanganan COVID-19. Tapi jangan kemudian mohon maaf, saya ya nggak terima. Kami ini juga bekerja berat gitu. Apa dikira saya rela, warga saya mati. Yang gunung gurus mata yang menyentuh gurus mata. Mungkin dia salah paham aja, kita usahanya belum, padahal usahanya sudah maksimal. Cuma barangkali belum met. Pemkot Surabaya terus berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo agar terbangun komunikasi antar instansi pemerintah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, INews melaporkan. Jadi, Saya sudah menonton! Terima kasih.